Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di bonitotorial di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah background halaman pada Microsoft Word Oke langsung saja ya kita buka Microsoft Word nya nah disini saya menggunakan Microsoft Word 2019 bagi kalian yang menggunakan 2016 nanti tampilannya akan sama tapi untuk kalian yang menggunakan Microsoft tahun 2013 ke bawah nanti tampilannya ada sedikit perbedaan ya tapi juga nanti saya contohkan menggunakan Microsoft Word 2010 Oke kita ke yang 2019 dulu nah disini kan layar background awal itu warnanya putih ya Nah kita ingin mengganti background nya menggunakan warna lain kalau tidak kita menggunakan gambar nah caranya kalian ke desain nah kemudian pilih yang fake color ini ya fake color nah disini kalian langsung saja ke warna kalian bisa memilih warna yang kalian inginkan Hai nah kalau kalian ingin menggunakan dua warna nah kalian bisa ke file efek ini nah disini ada tulisan satu warna satu warna dua warna atau preset ya kita coba menggunakan dua warna dan preset juga disini ada banyak pilihannya kita akan menggunakan warna biru dan warna putih saja nah disini juga kalian bisa ganti-ganti ya kita bisa horizontal vertikal dan yang lainnya nah ini sampel contohnya kalian bisa pilih kita coba yang ini kemudian kita oke nah jadi background nya warnanya menjadi biru putih ya Hai nah kalian juga bisa ke tekstur nah disini ada tekstur gambar seperti gambar batu gambar air dan yang lainnya ya kalian coba saja seperti gambar air nah ini ini bisa kalian gunakan untuk presentasi nah jika kalian ingin menggunakan gambar kalian juga bisa ke file efek seperti tadi ini petan juga bisa ya garis-garis kalian bisa ke picture kemudian select picture pilih yang words offline nah pilih gambar yang kalian inginkan di sini saya sudah menyediakan kemudian insert lalu oke nah maka background nya telah berubah ya menjadi gambar yang kita inginkan ini terserah ya bisa gambar orang atau gambar gunung gambar apapun nah ini untuk yang 2019 dan 2016 juga sama sepertinya seperti ini dan untuk 2010 itu nggak ada di sini nggak ada desain ya jadi kalian pergi ke peg layout nah disini ada peg color dan fungsinya sama seperti tadi tidak ada perbedaan cuma bedanya kalau 2013 kebawah itu tempatnya di peg layout kalau 2016 dan 2019 itu ada di desain kalian juga bisa memasukkan efek sama seperti tadi satu warna dua warna terserah warna yang kalian gunakan bisa vertikal bisa horizontal bisa yang lain kalian oke aja nah maka akan berubah juga memasukkan gambar kalian seperti tadi ya ke file efek ke picture kemudian select picture pilih insert aja kemudian oke nanti gambarnya akan menjadi background nah background ini tidak akan ke print kalau kalian ingin background ini ikut ke print kalian harus diatur dulu ke file kemudian ke option lalu ke display ya nah disini ada print background nah ini dicentang ya kalau ini tidak dicentang kalian ke file kemudian ke print nah nanti ini tetap warnanya putih ya coba kita tuliskan sesuatu contoh kita berbesar kita coba print nah ini hanya tulisan contohnya saja ya tapi ketika kita checklist ke pengaturan kemudian display display ya pilih yang print background oke ketika kita akan menambahkan print nanti backgroundnya ikut ke print ya Nah itu caranya untuk mengeprint background ketika kita sudah menambahkan background pada halaman di Microsoft Word jangan lupa dicentang ke file option di display dicentang ini ya print background color and image itu aja ya untuk tutorial kali ini jika kalian ada kendala silahkan tuliskan saja di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like and subscribe nya